view lengkap teman-teman biar Rijal nyobain dulu Bimo itu apa kepanjangannya mungkin atau artinya gagah perkasa kalau orang Jawa kalau orang apa namanya orang ngiler tuh apanya apa kali percetik poster belakang setik setik ini apa ini Master rem setik full yang bikin ngiler ini kamu yang bikin ngiler lebih ke mesin mesin kenapa tadi mesin ini baiklah teman-teman ini kita lanjut part 2 ini review motornya Mas Fala Bimo namanya ini CB Mas Fala gimana ini CB asli surat CB ini suratnya GL ini Mas oh suratnya GL basicnya GL cari surat CB cari surat CB selamat menikmati langkahnya berarti rencanaan mesin ini tak pindah-pindah tiker cari mesin lagi yang asli yang asli CB ini namanya Bimo Bimo itu apa kepanjangannya mungkin atau artinya gagah perkasa kalau orang Jawa kalau orang apa namanya orang kota-kota kan Bima kalau orang Jawa kan lebih ke old Bimo Bimo gagah perkoso jadi itu filosofi dari nama CB nya Mas Fala teman-teman kenapa yang bisa dinyamain Bimo ini apa aja udah yang diganti berarti ini untuk kokpitnya aja nih ini setirnya ini pakai daya iya ini kemarin iya habis-habis kecelakaan ini 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 habis ini ya habis dioperasi dia ini patahnya di sini ya berarti tulang ini ya enggak keluar tapi ya patahnya enggak ya korban spek jahat jadi patah teman-teman udah habis dioperasi ini pertamanya Anodice jadi sekarang udah pakai yang eh daya yang tipe low ini pakai Gorilla teman-teman ini pakai apa Masternya apa Mas Fala kalau ini sebenarnya motor yang itu bukan Iya itu yang diganti ke sini juga Zek juga ini ya ini bekas yang ini ya silakan ya yang jatuh teman-teman positif juga Oh ini motor-motor yang dari Zek dipindah ke sini yang bisa dipasang di sini ya nanti larinya ke tigre nanti larinya ke tigre stabilizer matris pendek ya teman-teman ini speedonnya apa ya Mas Fala jpx jpx wah ini lampunya bilet ya bilet apa kalau kayak begini beli 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 gitu ini T nya apa Val Gorilla ya Gorilla set ini pakai sok depan apa Ninja Ninja ya saya kalau aku beli itu suruh admin Oh jadi admin yang masrahin gitu cuman ini ini kan ini kan hasil dari uang usahaku yang ini Iya di kalau mau aja spare part adminnya yang beli adminnya yang beli cuman ini dipotong ya Val iya ini dipotong Asgol juga ini CNC-an ya kupingannya teman-teman untuk lampu sennya yang stainless selebor depan apa Val Leo Leo itu masih yang apa yang kawin nih kalau yang kori kemarin patah Oh yang kecelakaan itu ya yang kawin jadi dibelikan yang kawin mau di cat lagi mau teromol depan apa ini kok kecil Val Nui ya velgnya ini apa ya lupa karena iya soalnya ini di anodes teman-teman beberapa bagian part yang di anodes stabilizer shock ini juga di anodes nggak tahu mereknya apa ini ini di anodes juga piringannya nggak tahu piringan apa cuman kalau kaliper kaliper ini dari ZX itu dipindah ke sini sama Fala ini enggak fungsi ya air cooler ya belum ya nanti mau difungsikan tuh kenal potnya sendiri ini pakai X1 X1 Speed itu produk mana Oh berbalingga terus poste belakang punya ZX juga dipindah Wah ini Aoriannya ini soalnya pindahan semua cuman sebelakang ini t-ref ya rusak juga bocor juga gara-gara kecelakaan kecelakaan tuh kecelakaannya dimana ya kemarin ya di pulang dari Ponorogo ya payo ini jadi banyak part yang hilang gara-gara jatuh stopan belakang apa nih ini apa ya saya lupa juga ini ini tataan nganjuk ya kayak begini ya rangka K2 rangkanya ini speknya sendiri gimana motor ini piston 72 piston 72 berapa sih sih berarti sekitar 280 Masa 280 tapi saya tadi dengerin coba teman-teman nanti dengerin suaranya tadi nanti saya cuplikannya itu Masa 280 real 280 ini juga hebatnya Fala kayak begini dibuat touring ya kemarin ke Bali saya sempet lihat itu ke Bali Monorogo Bromo kayak disiksa motor kayak gini ya tapi wes tatak bisa jadi seperti ini karena kan kalau lagi-lagi punya masalah itu enggak bisa cerita Mas Oh iya yang sih Iya mau ceritakan jadi diluangkan kemobi-hobi motor bener-bener semua masalah diluangkan bener itu masuknya positif bukan malah punya masalah dilarikan kayak misal aneh-aneh lah ya kalau ini kan dilarikan kobi-hobi bener juga teman-teman masa 280 CC kamu pwk berapa nih Val 338 ya Oh jadi 42 suangar ini mesinnya ini saya tahunya Fala ini dulu tahun berapa ya kamu yang viral jatuh di apa tuh ya sungai ya pering mesinnya Oh mesinnya ini Oh ternyata ini mesinnya itu di duk dimana Val di belakang di belakang sini itu kebablas apa gimana sih kan depan enggak ada remnya belakangan pakai handerbun Oh pakai handerbun terus gigi empat longkas handerbunnya copot akhirnya melepuh ya terjun bebas hidup dan mati tapi kamu jatuh tuh kayak biasa aja gitu ya hehehe posisi satu selop langsung bangun terus lihat-lihat HP HP malah cibuk mau ngontek konten nomor satu kesehatan tidak perlu yaitu sedikit eh tentang motor CB Bimo ya teman-teman bisa langsung tanya aja ke ke Valah atau ke Instagramnya juga duk bisa karena biar kalau pengen tahu detailnya disitu enak teman-teman jadi teman-teman bisa langsung tanya 280cc jalan nggak mau di kamu yang ngilir dari motor ini apanya mesinnya mesin kalau dari ini ya dulu dari dari part spare partnya dulu kalau yang ngilir tuh apanya apa kali percetik poster belakang ZX ini apa nih Master rem ZX full yang bikin ngilir ini kamu yang bikin ngilir lebih ke mesin mesin saya kan aku paling suka mainan mesin Kenapa tadi mesinnya kamu kan tadi nyobain gimana rasanya Pak gimana rasanya Pak ini ngomongin temen-temen cuman ya orang takut belum ketemu apa ya kayaknya nyamani nyamani belum karena kan bukan aku yang punya ini jadi enggak kebiasaan kalau terlalu enggak ditinggal kalau terlalu enggak ditinggal oke oke itu jadi dulu yang kota-kota kiri punyamu nggak mau di anodes kayak gini juga jelas kedepannya nanti kayak gini oh main anodes juga main anodes juga ya kurang lebihnya kayak gini mas kan iya iya wapi di anodes ya tapi kelihatan bersih cuman ini aja sampai lupa velgnya merknya merk apa iya 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 gara-gara kecelakaannya ini ya postepnya sampai kayak begini sering ini debat bakar iya tak masuk sering sering cebol itu sering iya risiko sepet besar ya segitu aja tentang motor bimo ini temen-temen kalau temen-temen mau lihat test ratenya tuh di Rizal Rizal tadi nyobain nyobain ini motor bimo iya itu itu lebih realnya disitu karena dia motovlog jadi kameranya ada di GoPro gitu dia sekarang kayak akan MV style-nya aja udah akan MV banget gitu ya amin amin rezekinya nulah amin sepertinya segini lagu kalau wajah nggak boleh mancing lenda kalau wajah kan cowok ganteng kalau cewek cantik cantik jangan mancing-mancing hahaha hahaha oke cukup segitu saja saya saya ternilu angor sampai ketemu di konten aja udah nah kamu sudah menjual arti tanggung kok bisa gitu ya sebemo bisa gak sebemo bisa gitu gak biar gak metal-metal ini marahin mba ini marahin mba ini marahin mba kalau mumbul-mumbul mba ini marahin mba ini marahin mba ini marahin mba yang biasa makasih enggak pusing dia kok kan aku cobain salahnya kosong Pak Kulai reni tuh Rijal nyobain cb bimbo nanya namanya ano nanti kita review lengkap teman-teman biar Rijal nyobain dulu biar tahu rasanya naik motor spek gede selamat menikmati